Intro Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta Saudara Saudari semua untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa Tuhan ala Bapak di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mampukan kami memperlakukan firmanmu itu atas pertolongan roh kudus dalam hidup sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin sebagai nasrenungan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 dan ayat 27 yang berbunyi karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya sebagai tema yang diangkat dari nasrenungan kita adalah umat beriman meskipun banyak merupakan satu tubuh Kristus pada sosok diri umat manusia di dalam satu tubuh walaupun terdiri dari banyak anggota-anggota tubuhnya itu seperti kaki, tangan, mata, telinga, mulut, paru-paru, jantung, dan organ tubuh lain sebagainya setiap anggota tubuh pun terdiri dari banyak bagian organ-organ pada anggota tubuh kita itu masing-masing bagian organ tubuh kita telah diciptakannya sebagai fungsi yang memang menuruti kemauan, keinginannya masing-masing di mana keseluruhannya mendukung tubuh itu sendiri guna menjalankan fungsi ketika tubuh melakukan kegiatan atau kehidupan yang dialaminya di dalam menjalani masa prapaskah yang sudah memasuki minggu keempat kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa kita yang dulunya bukan termasuk sebagai umat perjanjiannya yaitu tubuh Kristus tetapi karena kasih, karunia, pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib di bukit Golgota telah melayakkan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini untuk itu, kita masing-masing telah Tuhan berikan anugerah secara khusus yang dapat saja berbeda dengan anugerah yang dimiliki oleh anggota-anggota lainnya supaya secara bersama-sama dengan organ-organ tubuh lainnya dan secara harmonis serta saling menopang kita mampu melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan penuh semangat dan dengan sukacita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia di dalam memberitakan injil keselamatan itu kepada orang lain marilah kita sadari bahwa sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus tentu saja kita pasti tinggal di dalam Kristus dan tetap setia dan taat kepada Kristus sebagai Tuhan Raja dan Kepala atas diri kita umatnya itu berarti kita tidak akan hidup menuruti kemauan sendiri sebab kemauan atau keinginan daging kita sendiri itu berarti hidup di luar Kristus oleh karena itu hendaknya kita menyambut kasih dan pengorbanan tubuh dan darah atau nyawa Tuhan Yesus itu dengan mau melakukan tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi kita sebagai tanda bukti rasa syukur dan terima kasih kita bahwa kita ini memang merupakan bagian dari anggota tubuh Kristus yang kelihatan di muka bumi ini janganlah kita pernah mengira bahwa kita ini belum mampu memperlakukan tugas tanggung jawab kita dari Tuhan karena Dia memberikan tugas tanggung jawab kepada kita itu setahap demi setahap sesuai dengan kemampuan yang telah dianugerahkannya kepada kita masing-masing yang terpenting adalah bahwa kita mau melakukan apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kita jadi hendaknya kita tidak usah berdalih dengan menunggu kalau hidup kita ini sudah mapan atau sudah punya waktu yang cukup atau sudah banyak dana yang berlebih atau menunggu anak-anak sudah bisa mandiri tetapi hendaknya saat ini juga kita dengan penuh semangat mau melakukan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai rasa syukur kita atas kasih karunia dan pengorbanannya untuk itu marilah kita sungguh-sungguh ingat bahwa yang kita lakukan itu adalah menuruti firman Tuhan seperti yang diunggapkan dalam kolose 3 ayat 17 dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Amin mari kembali kita bersatu dalam doa Tuhan Allah Bapak di surga terima kasih karena firman Tuhan mengingatkan kami hari ini di dalam masa-masa mengenang akan penderitaanmu yang telah mengorbankan dirimu demi menebus kami dari kuasa kematian kekal atau maut itu maka kami harus sadari sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang kelihatan kami harus melakukan hidup ini sesuai dengan kehendakmu sesuai dengan kebenaran firmanmu saja dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa bagi mereka yang saat ini menerita akibat gangguan dari berbagai macam sakit penyakit apapun juga termasuk khususnya akibat COVID-19 yang menerah mereka Oh Tuhan, mujizat kesembuhanmu pastilah Tuhan akan anugerahkan dengan mengusir kuasa sakit penyakit itu dan memungkinkan setiap kami harus bersyukur, berterima kasih untuk tetap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan saja dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa bersembah sujudannya kepadamu jadilah kehendakmu Amin Terima kasih telah menonton!